Seruling gading jilid sebelas. Nenek. Itu. Tersenyum. Heh. Mudah saja berkata begitu. Akan tetapi sekali engkau jatuh cinta dan tergila-gila kepada seorang pria, baru engkau tahu apa yang kumaksudkan. Sekarang syarat yang keempat atau yang terakhir. Ingat baik-baik pesanku yang terakhir ini. Aku ingin agar engkau tidak melupakan dua nama, yaitu Retno Susilo dan suaminya yang bernama Tejo Manik atau Sutejo. Mereka itu, terutama Retno Susilo, adalah orang yang kukasihi, bahkan wanita itu dahulu pernah menjadi muridku yang terkasih. Karena itu aku berpesan padamu, kalau engkau kelak bertemu Retno Susilo, bantulah ia dalam segala hal seperti engkau membantu aku sendiri. Baik, eyang guru. Akan saya ingat selalu pesan eyang guru, nah, mulai sekarang engkau ikut denganku kemanapun aku pergi, dan engkau harus mentaati semua perintahku, dengan tekun melatih semua ajikanuragan yang kuajarkan, kata nenek itu dan nada suaranya masih mengandung kekerasan yang tidak dapat dibantah lagi. Muriani mengikuti nenek itu menuju ke timur dan ternyata nenek yang berjuluk Nyiruk Mopeta itu tinggal sebagai seorang pertapa di Bukit Ular yang terletak di Pegunungan Anjas Moro. Nyiruk Mopeta ini dahulu bernama Kain Lasmi, seorang gadis cantik jelita dan terkenal di mana-mana sebagai seorang gadis yang sakti mandraguna. Kemudian Kain Lasmi bertemu dengan seorang pemuda gagah perkasa bernama Harjo Dento yang kemudian menjadi ketua perguruan Nogo Dento di daerah Ngawi. Kain Lasmi tergila-gila kepada Harjo Dento. Akan tetapi pemuda yang semula mencintanya, akhirnya meninggalkannya setelah mengetahui Kain Lasmi memiliki watak yang kejam dan mudah membunuh orang yang dianggap bersalah atau menentangnya. Harjo Dento meninggalkannya, kemudian pendekar ini menikah dengan seorang gadis lain bernama Patmosari yang juga seorang wanita yang didaya. Kain Lasmi merasa sakit hati sekali ditinggalkan Harjo Dento yang dicintanya, apalagi mendengar pemuda itu menikah dengan gadis lain. Pada malam pengantin, Kain Lasmi menyerbu rumah Harjo Dento dan berusaha membunuh Patmosari dianggap telah merebut kekasihnya. Akan tetapi ia dapat dikalahkan oleh Harjo Dento yang membantu istrinya. Kain Lasmi masih penasaran. Berulang kali dicobanya untuk membunuh Patmosari, namun selalu gagal karena selain Patmosari juga bukan wanita lemah, terutama karena tingkat kepandayan Harjo Dento lebih tinggi daripada tingkat kepandayan Kain Lasmi. Hal ini membuat Kain Lasmi jengkel, sakit hati dan berduka serta mendadak rambut di kepalanya berubah putih semua. Sejak saat itulah ia lebih dikenal dengan sebutan Nyi Dewi Rukmo Petak. Ia mendendam sakit hati yang amat mendalam dan meningkatkan ilmu kepandayannya. Namun tetap saja ia tidak dapat mengungguli suami istri itu. Empat tahun telah lewat sejak Harjo Dento menikah dengan Patmosari dan suami istri ini mendapatkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Tejomanik yang telah beru tiga tahun. Dan terjadilah malapetaka bagi suami istri itu. Tejomanik yang baru berusia tiga tahun itu pada suatu hari lenyap. Tentu saja penculiknya adalah Rukmo Petak. Akan tetapi, anak itu ditolong oleh orang pendeta sakti bernama Bagawan Sindu Sakti yang kemudian merawat mendidik anak itu karena tidak diketahui siapa orang tuanya. Adapun Nyi Rukmo Petak lalu mengambil seorang anak perempuan bernama Retno Susilo sebagai murid. Ia menyayangi anak itu dan menurunkan semua ilmunya. Setelah Retno Susilo menjadi gadis Nyi Rukmo Petak mengutusnya untuk membunuh Harjo Dento dan Patmosari. Akan tetapi apa yang terjadi? Retno Susilo bertemu dan saling jatuh cinta dengan seorang pemuda bernama Sutejo yang bukan lain adalah Tejomanik. Mengetahui ini, Nyi Rukmo Petak berhasil memujuk Sutejo, menceritakan betapa jahatnya Harjo Dento dan Patmosari, sehingga Sutejo mau membantu Retno Susilo untuk membunuh suami istri yang sesungguhnya orang tuanya sendiri itu. Nyi Rukmo Petak merasa girang dan puas bukan main. Ia dapat mengadu suami istri musuh besarnya itu dengan anak mereka sendiri. Dan usahanya itu hampir berhasil. Namun kemudian gagal karena olahnya sendiri. Ia mengintai dan menonton pertempuran itu. Melihat betapa Harjo Dento dan Sutejo sama-sama terluka, ia keluar dan menertanwakan suami istri itu. Setelah Sutejo dan Harjo Dento tahu bahwa mereka adalah ayah dan anak, mereka menandingi Nyi Rukmo Petak. Biarpun sudah terluka, mereka berempat, Sutejo, Harjo Dento, Patmosari dibantu Retno Susilo yang menentang gurunya sendiri yang dianggapnya jahat. Nyi Rukmo Petak kalah dan melarikan diri. Sejak saat itulah ia menjadi pertapa dan perlahan-lahan dapat menyadari kesalahannya dan ia bertobat tidak lagi mau berbuat kejam, tidak mau membunuh orang, biarpun wataknya yang keras masih ada bekasnya. Kebetulan pada hari itu ia melihat Muriani tertawan oleh Wiroboyo dan Darsikun. Ia marah, akan tetapi tidak mau membunuh mereka. Melihat wajah dan watak Muriani yang keras, timbul rasa sukanya dan ia lalu mengambil gadis itu sebagai muridnya, mengajaknya pulang ke Bukit Ular di pegunungan Anjas Moro, kurang lebih 4 tahun lamanya. Muriani digembleng oleh Nyi Rukmo Petak di Bukit Ular. Ia belajar dengan tekin sekali dan mewarisi berbagai Aji Kesaktian yang hebat. Nyi Rukmo Petak terkenal sekali dengan ilmunya meringankan tubuh sehingga ia dapat bergerak cepat seperti menghilang. Ilmu ini disebut Aji Kluwung Sakti yang kini dapat dikuasai Muriani. Selain itu ia pun menguasai Aji Gelap Sewu, semacam pukulan tenaga sakti dasyat dan juga ilmu pukulan yang mengerikan, yang disebut Aji Wiso Sarpo, bisa ular. Pukulan ini kalau dipergunakan dengan Aji tersebut, mengandung hawa racun sehingga akibatnya, yang terkena pukulannya akan keracunan seperti tergigit ular berbisa. Selain tiga ilmu yang dasyat ini, Muriani juga diberi ilmu pawang ular. Semua ular, betapa liar dan berbisa pun, akan menjadi jinak dan tunduk kepadanya. Setelah ia tamat belajar, pada suatu malam Nyi Rukmo Petak mengajukan permintaan yang amat aneh bagi Muriani. Muriani, malam ini aku ingin engkau menemaniku. Aku ingin tidur sepembaring dan sebantal denganmu tentu saja. Muriani merasa heran sekali. Akan tetapi ia tidak berani membantah. Ketika malam tiba, ia merebahkan diri di samping gurunya, tidur berbagi bantal. Muriani merasa terharu sekali ketika Nyi Rukmo Petak merangkul dan menciuminya sambil berulang kali berbisik. Anakku, cucuku, yang terkasih dan ia merasa betapa pipinya basah terkena air mata yang keluar dari matu nenek itu. Gurunya, nyurut Mopetak yang berhati sekeras baja itu menangis. Muriani, teringat akan keadaan dirinya sendiri. Neneknya telah meninggal dunia. Ibunya telah meninggal dunia sejak ia kecil, dan ayahnya juga meninggal dunia dibunuh orang. Ia menyadari bahwa pada saat itu ia tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini kecuali Nyi Rukmo Petak sebagai gurunya dan pengganti nenek atau ibunya. Maka, keharuan mendorongnya untuk balas memeluk tubuh nenek itu dan keduanya bertangisan. Setelah reda tangisnya, Muriani bertanya kepada Nyi Rukmo Petak yang masih merangkulnya. Eyang guru, apakah eyang tidak mempunyai anak atau cucu aku, aku tidak pernah menikah Muriani, jawab nenek itu lirih dan suaranya menjadi parau karena tangis. Akan tetapi kenapa, eyang? Eyang dahulu tentu seorang wanita yang amat cantik. Sekarang pun masih tampak bekas kecantikan eyang, tentu banyak pria yang jatuh cinta kepada eyang. Nenek itu menghela nafas dan melepaskan rangkulannya untuk menyusut air matanya. Pria yang ku cinta membelakangiku, dia menikah dengan wanita lain dan sejak itu aku tidak pernah berdekatan dengan pria lain. Aku tidak mau menikah dengan pria lain, ah, dia jahat sekali, membikin hidup eyang merana dengan menolak cinta eyang. Kata Muriani penasaran. Ingin ia menghajar laki-laki yang membuat eyang gurunya patah hati dan sengsara seperti itu. Tidak, Muriani. Dia sama sekali tidak jahat. Bahkan dia seorang pendekar gagah perkasa dan bijaksana. Akulah yang jahat. Dahulu aku seorang gadis yang galak, liar dan kejam. Aku yang jahat dan karena itulah dia menolak cintaku. Masih ingat akan syarat ketiga yang kuajukan kepadamu Muriani mengangguk. Saya tidak boleh jatuh cinta kepada seorang pria yang tidak mencintaiku. Ah, jadi itukah sebabnya mengapa eyang mengajukan syarat seperti itu benar, Muriani. Aku sangat sayang kepadamu dan aku tidak ingin engkau kelak hidup menderita seperti aku. Muriani, muriku, anakku, cucuku, peluk dan ciumlah aku sekali lagi setelah itu tinggalkan aku, tidurlah di kamarmu sendiri. Muriani memeluk dan menciumi kedua pipi gurunya. Eyang, saya ingin menemani eyang semalam penuh, tidur di sini. Saya juga amat sayang kepada eyang, tidak, Muriani. Cukup sudah bagiku kasih sayangmu membahagiakan aku. Sungguh, aku berterima kasih kepada gusti Allah yang mempertemukan aku denganmu. Aku lelah sekali. Tinggalkanlah aku sendiri, aku akan bersama di, terpaksa Muriani turun dari atas pembaringan. Akan tetapi sebelum ia keluar dari kamar itu, gurunya berkata, suaranya lirih dan tersendat, agaknya napasnya sesak. Muriani, jangan lupa, besok, setelah sinar matahari menyentuh pondok, kau bakarlah pondok ini sampai semua menjadi abu. Muriani terkejut bukan main. Eyang guru, apa artinya ini? Kenapa saya harus membakar pondok ini? Sudahlah, jangan banyak bertanya. Taati saja semua pesan dan perintahku. Engkau akan mengerti sendiri besok. Tidurlah, Muriani, sayangku, Muriani ingin merangkul lagi, akan tetapi takut kalau gurunya yang keras hati itu marah. Ia lalu keluar dari kamar itu, dengan hati-hati menutupkan daun pintunya, kemudian memasuki kamarnya sendiri. Akan tetapi semalam itu ia tidak dapat tidur pulas. Ia selalu ingat kepada gurunya, ingat kepada keadaan diri sendiri, ingat akan semua pesan gurunya dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan gurunya besok. Kenapa ia harus membakar pondok? Pagi-pagi sekali ia keluar dari kamar ia, dengan tubuh terasa lesu karena kurang tidur. Ia melangkah dengan hati-hati agar jangan mengagetkan gurunya yang sedang tidur. Ia pergi mandi di pancuran air yang berada di belakang pondok. Berganti pakaian lalu memasak air untuk membuatkan minuman bagi gurunya. Ia tidak melihat nyiruk mempetak keluar dari kamarnya. Padahal, biasanya nenek itu sudah bangun pagi-pagi sekali dan kesukaannya duduk di luar pondok, di atas bangku menikmati kesejukan udara pagi. Setelah ia menyelesaikan semua pekerjaan pagi dan melihat sinar matahari mulai mengintai dari balik puncak dan menyinari pondok, Muriani menjadi kaget karena ia teringat akan pesan gurunya agar ia membakar pondok setelah sinar matahari menyentuh pondok. Jantungnya berdebar tegang dan cepat ia memasuki pondok. Ada perasaan tidak enak di hatinya. Di depan pintu kamar gurunya ia meragu. Biasanya, ia tidak pernah berani memasuki kamar gurunya tanpa dipanggil. Akan tetapi hatinya merasa tidak enak dan jantungnya berdebar. Diketuknya pintu kamar itu perlahan. Tok-tok-tok Muriani menunggu, mengerahkan pendengarannya. Tidak ada jawaban, bahkan tidak terdengar gerakan sedikit pun juga di dalam kamar itu. Muriani merasa semakin tegang dan tidak enak hatinya. Biasanya, gurunya itu memiliki pendengaran yang pekas sekali. Dalam keadaan tidur sekalipun, kalau terdengar suara yang tidak wajar gurunya pasti terbangun. Setelah mengetuk pintu sekali lagi dan tetap tidak ada jawaban, ia memberanikan diri mendorong daun itu perlahan. Daun pintu yang tak pernah diganjal, selalu hanya ditutup begitu saja dengan mudah terbuka. Muriani melangkah masuk. Cuaca dalam kamar masih gelap remang-remang karena jendela kamar itu masih tertutup dan tidak ada lampu penerangan di dalam kamar. Setelah pandang matanya dapat disesuaikan dengan keremangan kamar itu, Muriani dapat melihat sosok tubuh gurunya duduk bersilah menghadap keluar. Sepasang matu nenek itu terpejam, agaknya tenggelam ke dalam samadinya. Muriani tidak berani mengganggu gurunya yang tampaknya sedang bersamadi itu. Akan tetapi, perasaan tidak enak dalam hatinya memaksa ia memberanikan diri melangkah maju menghampiri pembaringan itu. Yang, panggilnya lirih. Sosok tubuh nenek itu tidak menjawab, tidak bergerak dan yang membuat hati Muriani berdebar tegang dan gelisah adalah ketika ia mengerahkan pendengarannya, ia tidak menangkap pernapasan gurunya. Yang ia memanggil lagi, agak keras. Nenek berambut putih itu tetap tidak menjawab dan tidak bergerak, seolah tubuhnya telah menjadi arca. Yang, ia menghampiri dan menyentuh pundak nenek itu. Ketika ia mendorongnya, tubuh nyirut mempetak terjengkang dan roboh telentang dalam keadaan kedua kaki masih bersilah dan kedua tangan menyembah di depan dada. Yang Muriani merangkul dan ternyata tubuh gurunya itu telah kaku dan dingin. Gurunya telah mati dalam keadaan duduk bersilah. Yang, ah, yang telah mati Muriani menangis sambil memeluk tubuh nenek itu dan menciumi mukanya sehingga muka jenazah nenek itu basah oleh air matanya. Setelah tangisnya meredah, ia teringat akan pesan nenek itu. Yang, guru ingin mati dalam keadaan duduk bersama di dan ingin jenazahnya dibakar bersama pondok ini. Setelah berkata kepada dirinya sendiri, Muriani lalu merangkul kedua pundak nenek itu dan membangkitkannya kembali, duduk bersilah seperti tadi. Jenazah itu kaku dan ketika didudukan, seperti arca, tidak terguling kembali. Kamar itu mulai terang dan Muriani melihat bahwa nenek ilu telah berganti pakaian, mengenakan pakaian serba putih yang bersih. Rambutnya yang putih digelung rapi, dan tongkat wular. Kobra kering berada di dekatnya. Betapa hebat gurunya, pikir Muriani kagum. Pasti sudah tahu bahwa saat kematiannya segera tiba, maka ia berpesan kepada muridnya untuk membakar pondok itu. Muriani berlutut di depan pembaringan, di depan jenazah nenek yang duduk bersilah itu, menyembah dengan sikap hormat. Baiklah, Eyang. Saya akan mentaati pesan dan perintah Eyang. Saya akan membakar pondok ini, setelah memberi hormat. Muriani berkemas, mengumpulkan pakaiannya, membungkusnya dengan kain, memasukkan perhiasan-perhiasan emas, milik yang dibawanya ketika meninggalkan dusun pakis dan selama ini tak pernah dipakainya. Kemudian ia menggendong buntalan itu dan kembali memasuki kamar nyirut mau petak. Jenazah itu masih duduk bersilah seperti arca. Muriani menjatuhkan diri berlutut lagi di depan jenazah itu. Eyang, saya akan melaksanakan pesan dan perintah Eyang, membakar pondok ini. Selama tinggal, Eyang, ia meragu, masih berlutut karena pada saat itu ia teringat akan wajangan mendiang ayahnya, kironggo banget. Ayahnya dulu pernah berkata bahwa kematian merupakan kelanjutan daripada kehidupan yang mati dan akhirnya lenyap menjadi tanah hanyalah jasadnya, badannya. Namun rohnya tidak akan lenyap, melainkan ke alam lain, ke alam bakar. Jadi, bukan ia yang meninggalkan gurunya. Yang akan ia tinggalkan hanyalah bekas tubuh yang tadinya dihuni roh gurunya dan kini tubuh itu ditinggalkan karena sudah lapuk, sudah tua. Roh gurunya lah yang meninggalkannya. Selamat jalan, Eyang lah berkata lagi, bangkit dan mencium wajah jenazah itu lalu keluar dari situ, keluar dari pondok yang didiaminya bersama Nyiruk Mopetak selama kurang lebih empat tahun. Setelah tiba di luar pondok, Muriani menggantungkan buntalan pakaiannya pada sebatang pohon, kemudian ia mengumpulkan daun dan kayu kering, ditumpuk di dalam dan sekeliling pondok. Setelah merasa cukup, ia menyalakan api dan membakar tumpukan daun dan jerami serta kayu kering di luar pondok. Pondok itu segera terbakar. Api bernyala, berkobar, membubung ke atas disertai bunyi ledakan-ledakan kayu dan bambu yang dimakan api. Muriani menonton dari bawah pohon, hatinya terharu dan ketika atap pondok yang terbakar itu runtuh, ia memejamkan matanya. Suara menggelegarnya guntur membuat Muriani membuka matanya dan baru ia melihat bahwa di angkasa terdapat banyak awan. Mendung Ia tadi tidak memperhatikan dan tidak merasa bahwa cuaca semakin gelap. Hal ini tidaklah aneh karena memang pada waktu itu sudah ada musim hujan. Melihat mendung yang bergumpal tebal di atas itu timbul kekhawatiran dalam hati Muriani. Diam-diam ia berdoa dalam hatinya agar hujan jangan turun dulu sebelum jenazah gurunya terbakar sempurna menjadi abu. Mungkin doanya terkabul. Kenyataannya, hujan belum juga turun sedangkan nyala api semakin lahap memakan pondok dan semua isinya. Akhirnya, nyala api padam dan yang tinggal hanya asap yang makin lama semakin berkurang. Muriani melihat bahwa bekas pondok itu kini telah menjadi abu semua, rata dengan tanah. Tentu jenazah gurunya sudah menjadi abu dan hancur ketika tertimpa atap yang runtuh. Ia belum dapat mencari abu jenazah gurunya karena asap masih mengepul di sana-sini tanda bahwa masih terdapat api yang membara. Ketika asap mulai menipis dan ia sudah melangkah dari bawah pohon hendak menghampiri tumpukan puing dan abu itu, tiba-tiba tampak kilat menyambar disertai geledek yang menggelegar. Muriani sudah mendengar cerita tentang bahayanya kilat dan geledek itu, maka cepat ia surut kembali ke bawah pohon besar. Pada saat itu, hujan turun dari langit seperti dituangkan. Kandungan mendung agaknya sudah terlampau berat sehingga akhirnya bobol dan air yang berjatuhan merupakan tetesan yang besar-besar dan deras sekali. Melihat ini, Muriani menyambar buntalannya dan larilah secepatnya ke arah barat. Tak jauh dari situ terdapat sebuah guha yang cukup besar dan ke guha inilah ia berlari untuk berlindung. Dalam hujan sederas itu, pohon takkan mampu melindunginya dan ia akan basah kuyuk, termasuk pakaian dalam buntalannya. Hujan turun dengan deras sekali dan cukup lama. Muriani melihat betapa air yang berwarna kuning kemerahan, air hujan bercampur tanah, membanjir di depan guha, mengalir ke bagian yang lebih rendah. Ia tidak dapat melihat bekas pondok gurunya dari dalam guha itu. Hatinya gelisah. Ia tahu bahwa pondok itu didirikan di bagian paling tinggi dari puncak. Biasanya, di waktu turun hujan deras, ia sering melihat air hujan menjadi sungai yang membanjir turun dari sekeliling pondok. Ia tidak dapat membayangkan apa yang terjadi dengan puing dan abu pondok yang terbakar habis itu sekarang. Hampir setengah hari lamanya hujan turun. Deras dan tiada hentinya. Ketika akhirnya hujan reda dan langit sudah mulai bersih dari awan mendung, tampak sinar matahari yang sudah mulai condong ke barat. Sudah lewat tengah hari. Muriani meninggalkan buntalan pakaiannya dalam guha ketika ia keluar dari tempal perlindungan itu karena masih turun gerimis kecil mengakhiri hujan lebat. Ia langsung menuju ke tempat di mana pondok itu terbakar. Ketika ia tiba di situ, ia tercengang terpukau berdiri seperti berubah menjadi arca. Matanya terbelalak, mulutnya tenganga. Pondok itu tak tampak bekas sama sekali. Puing dan abu pondok itu tidak ketinggalan sedikit pun juga. Agaknya semua disapu bersih oleh banjir, terhawa hanyut air hujan yang menjadi seperti sungai itu. Habis sama sekali, tinggal bekas lantai pondok dari tanah liat yang tampak mengkilat licin di cuci air hujan. Abu jenazah nyiruk mopetak sudah lenyap, tidak ada bekasnya sedikit pun juga. Akhirnya Muriani dapat mengatasi guncangan hatinya dan ia menjadi sadar dan tenang kembali. Ia berdiri dan merangkap kedua tangan dalam bentuk sembah, menyentuh ujung hidungnya dengan sepasang ibu jari dan berbisik, Selamat jalan, eyang hujan telah berhenti sama sekali. Matahari tersenyuk cerah. Hawa udara menjadi demikian hangat, nyaman dan bersih. Semua kotoran telah disapu bersih oleh air hujan. Daun-daun pohon berkilauan dalam warna hijau yang segar dan bersih. Bau tanah dan tanam-tanaman menghambur sedap dan menyehwatkan. Muriani menuruni puncak sambil menggendong buntalan pakaiannya. Ia harus berjalan hati-hati sekali karena banyak tanah lereng yang longsor dan hujan membuat tanah menjadi licin. Terpeleset dapat membawa maut karena terjerumus ke dalam jurang. Akan tetapi Muriani sekarang berbeda sekali dari Muriani empat tahun yang lalu. Kalau dulu Muriani sudah merupakan seorang gadis murid perguruan Bromo Dadali yang dikdaya, sekarang ia adalah seorang gadis dewasa yang sakti mandraguna. Nyiruk Mopetak telah mewariskan seluruh aji kesaktiannya kepada Muriani. Ilmu meringankan tubuh yang amat terkenal dari Nyiruk Mopetak, yang membuat ia dapat bergerak cepat sekali yaitu aji kluwung sakti, telah dikuasai Muriani. Juga pukulan jarak jauh berdasarkan tenaga sakti, yaitu aji gelap sewu, dan pukulan yang mengandung hawa beracun, yaitu aji wiso sarpo. Bukan saja kesaktian gadis itu yang bertambah hebat, akan tetapi juga kecantikannya. Bagaikan bunga, ia telah mekarindah. Bagaikan buah, ia telah masak. Ia telah menjadi seorang gadis dewasa berusia 21 tahun, sepasang matanya yang seperti bintang. Itu kini dapat mencorong penuhi bawah yang amat kuat. Begitu sempurna Muriani menguasai aji kluwung sakti sehingga licinnya tanah yang dilaluinya ketika ia menuruni puncak, tidak merupakan halangan baginya. Kedua kakinya demikian ringan melangkah, bahkan makin lama tubuhnya meluncur turun semakin cepat bagaikan terbang saja. Muriani menuruni bukit ular di pegunungan Anjas Moro. Bukit ular itu merupakan bukit yang ditakuti orang. Tidak ada orang berani mendaki bukit itu, baik dia pemburu atau pencari kayu, karena bukit itu terkenal dihuni banyak ular. Ada ular yang besar sekali yang mampu menelan tubuh seekor babi hutan, dan banyak ular-ular kecil yang berbisa. Ketika menuruni bukit, Muriani melihat banyak ular. Agaknya mereka itu hanya terbawa air yang membanjir. Akan tetap ia sama sekali tidak merasa takut atau ngeri. Setelah ia menguasai ilmu pawing ular yang diajarkan oleh Nyirut Mopetak, ia sudah biasa bermain-main dengan ular-ular berbisa. Karena ia menuruni bukit ular dengan menggunakan ajik luwung sakti, maka sebentar saja ia sudah tiba di kaki bukit. Tiba-tiba ia mendengar suara jerit ketakutan seorang anak kecil. Cepat berlari menuju ke arah suara itu. Ia melihat seorang anak laki-laki yang usianya sekitar 8 tahun dan agaknya tadi bermain-main dan mandi di air hujan yang terkenang di selokan tepi sawah. Anak laki-laki itu telanjang bulat dan dia berdiri terbelalak dengan muka pucat. Di depannya, hanya dalam jarak kurang dari 2 meter, tampak seekor ular kobra sebesar lengan orang dewasa, mengangkat kepala dan leharnya yang mekar itu ke atas, moncongnya mendesis-desis dan binatang itu siap mematuk. Pengetahuannya tentang ular membuat Muriani maklum bahwa ular berbisa itu sedang marah dan siap untuk menyerang. Cepat sekali tubuh Muriani berkelebat ke depan dan insudah mengerahkan Ajiwiso Sarpo. Ular itu terkejut dan menjadi semakin marah ketika melihat ada orang menghadapinya dan melindungi bocah itu. Akan tetapi ketika Muriani menggerak-gerakan kedua lengannya yang melengguk seperti 2 ekor ular, ular kobra itu tiba-tiba menurunkan kepalanya. Muriani berjongkok di depan anak itu, menghadapi ular yang berada dekat. Sekali di depannya. Agaknya ular kobra itu seperti terpesona, lalu dengan perlahan merayap mendekati Muriani yang mengulurkan tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka. Ular itu menghampiri tangan kiri Muriani lalu menjelati telapak tangan itu. Muriani tahu bahwa ular itu tentu terbawa hanyut oleh air hujan dan ketika tiba diselokan, tanpa sengaja anak laki-laki itu menginjaknya sehingga ular itu menjadi marah dan hendak mematuknya. Muriani memegang leher ular itu, mengangkatnya ke depan mukanya, matanya mencorong memandang muka ular itu dan ia berkata lirih, tidak boleh engkau menyerang manusia yang tidak mengganggu mu. Hayo pergi, kembali ke bukit. Setelah berkata demikian, ia melepaskan ular itu yang segera merayap naik ke atas bukit dengan cepat, seperti ketakutan. Muriani memandang anak laki-laki yang masih ketakutan itu. Di mana rumahmu, leh, nak anak laki-laki itu menunjuk ke arah belakangnya di mana terdapat sebuah dusun. Atap rumah-rumah sederhana di dusun itu tampak dari situ. Cepatlah pulang dan katakan kepada teman-temanmu agar jangan bermain-main dulu di tempat ini. Banyak ular hanyut oleh air hujan turun dari bukit, anak itu mengangguk-angguk dan dia pun lari ke arah dusun sambil membawa pakaian yang belum dikenakannya. Muriani mengikuti larinya anak itu sambu tersenyum geli. Muriani melanjutkan perjalanan, ya, setelah ditinggal mati ayahnya, kini ditinggal mati gurunya, ia tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini. Neneknya di Demak juga sudah meninggal dunia dan selain nenek itu, tidak ada sanak keluarga lain. Ia benar-benar hidup seorang diri di kelunia ini. Kembali ke Pakis. Ah, di sana ia hanya akan terkenang kepada ayahnya yang telah tiada. Parmadi juga tidak ada di dusun itu. Tidak, ia tidak akan kembali ke Pakis, entah kalau kelak ada kesempatan untuk itu dan ada keinginan untuk mengunjungi makam ayahnya. Sekarang ia harus melaksanakan tugas pertamanya, yaitu mencari pembunuh ayahnya. Ia tahu bahwa Wiroboyo berdiri di belakang layar pembunuhan ayahnya dan bekas demang itu dibantu seseorang yang didaya. Ia harus mencari Wiroboyo dan memaksa orang itu mengaku siapa orang yang telah menjadi alkojo ayahnya dan yang telah menyerangnya dengan pukulan ampuh. Dengan hati penuh dendam ia segera pergi ke Ponorogo. Ia akan membunuh Wiroboyo. Tiba-tiba Muriani yang sedang berlari cepat itu menahan kakinya dan berhenti berlari. Sebuah pikiran seperti cahaya kilat memasuki benaknya. Ia hendak membunuh orang. Jahatkah ini? Gurunya meninggalkan pesan kepadanya agar ia tidak menggunakan ilmunya untuk berbuat jahat. Ia harus membela kebenaran dan keadilan dan ia harus membela orang-orang yang namanya Sutejo dan Retno Susilo. Tidak, ia tidak berbuat jahat. Ia bahkan hendak menentang dan membasmi seorang penjahat besar yang membahayakan kehidupan banyak orang tak berdosa, terutama sekali kaum wanita akan menentang dan membunuh Wiroboyo dan kawan-kawannya, bukan hanya karena Wiroboyo dan para pembantunya telah membunuh ayahnya dan telah menyerang, dan melukainya, bahkan ia telah dijebak ditangkap dan nyaris diperkosa kalau tidak ditolong burunya. Ia akan membasmi Wiroboyo dan kawan-kawannya seperti membasmi segerombolan binatang yang amat berbahaya dan jahat bagi manusia. Mereka itu merupakan sampah dunia yang memang sudah semestinya disapu bersih dari permukaan bumi. Dengan membunuh orang-orang macam Wiroboyo dan kawan-kawannya, ia tidak melakukan kejahatan. Sebaliknya, ia bahkan akan membasmi kejahatan dan melakukan kebaikan. Jalan pikiran muriani seperti ini ada iah akibat pengaruh pendidikan mendiang Nyirut Mopeta yang selama 4 tahun menjadi gurunya dan membimbingnya. Nyirut Mopeta adalah seorang wanita yang sejak mudanya berwatak keras dan pernah menjadi datuk yang ditakuti karena kekerasan dan kekejamannya. Ia pernah menderita kekecewaan besar yang membuat hatinya diracuni dendam walaupun di hari tuanya dengan susah payah ia sudah dapat meredakan dendamnya. Namun sisa kekerasan yang menjadi dasar wataknya sejak muda masih ada dan kekerasan inilah yang kini menguasai hati muriani. Balas kebaikan orang dengan kebaikan, berikut bunganya. Juga balas kekerasan orang dengan kekerasan pula berikut bunganya. Orang jahat harus diperlakukan jahat pula. Orang kejam harus diperlakukan kejam. Ini namanya adil. Beginilah seharusnya pendirian seorang gagah, seorang pendekar demikian jalan pikirannya yang dianggapnya sudah tepat dan benar. Muriani agaknya sudah lupakan wajangan-wajangan mendiang ayahnya. Mendiang kironggo bangak, biarpun tidak dapat mengajarkan ajikanuragan, namun telah mengajarkan ilmu-ilmu yang jauh lebih indah dan lebih bermanfaat sebagai bekal untuk perjalanan di sepanjang jalan raya yang dinamakan hidup ini. Dia mengajarkan kesusastraan, kesenian. Dan terutama sekali, pengertian tentang kehidupan, tentang isi kehidupan dan bagaimana sebaiknya mengisi kehidupan ini. Bukan sekedar pelajaran menghafal filsafat-filsafat jiplakan yang sudah mapan dan sudah ada, kemudian hanya untuk dihafal di luar kepala sehingga kemudian hanya menjadi semacam peribahasa atau moto. Kironggo bangak memaklumi bahwa puterinya telah menguasai ajikanuragan telah menjadi seorang gadis yang sakti mandraguna, penuh dengan kekuatan dan kekerasan. Karena itu dia pernah menasihati puterinya ketika Muriani mengatakan bahwa kekerasan harus dihadapi dengan kekerasan pula, pembunuhan harus dibalas dengan pembunuhan juga. Ki Konggo bangak ketika itu berkata, Muriani, kalau kita membalas kekerasan dengan kekerasan, membalas pembunuhan dengan pembunuhan pula, lalu apa bedanya di antara kita dengan mereka yang melakukan kekerasan dan pembunuhan itu? Kalau kita membunuh seorang pembunuh, bukankah kita menjadi pembunuh juga akan tetapi jelas tidak sama, ayah bantah Muriani. Kita membunuh karena ia seorang yang jahat sedangkan dia, dia pun tentu mempunyai alasan tertentu untuk membenarkan perbuatannya itu, anakku. Semua itu hanya alasan yang dicari dan dipergunakan orang untuk menutupi kesalahannya atau perasaan bersalahnya, Muriani masih merasa penasaran. Kalau begitu, lalu untuk apa orang bersusah payah belajar Aji Kanuragan selama bertahun-tahun dan menjadi pendekar? Nah, disinilah letak salah pengertian yang harus dipahami semua orang yang mempelajari Aji Kanuragan dan yang menganggap dirinya sebagai pendekar. Aji Kanuragan berarti ilmu olahraga yang tujuannya jelas untuk manfaat raga, yaitu kesehatan. Jadi Aji Kanuragan adalah untuk membuat raga menjadi sehat dan kuat menolak serangan penyakit, dan intinya yang lebih mendalam adalah menyehatkan lahir dan batin. Ilmu pencak silat adalah ilmu bela diri sebagai pelindung dan penyelamat diri terhadap ancaman serangan dari luar yang kuat. Belah diri ini dapat dikembangkan menjadi membela orang lain yang terancam kekerasan sehingga orang yang terancam itu luput dari tindak kekerasan. Jadi ilmu pencak silat adalah ilmu membelah diri, bukan ilmu memukul orang. Sekarang mengenai arti pendekar. Pendekar berarti seorang yang berani membela kebenaran dan keadilan yang bersifat umum, bukan kebenaran dan keadilan menurut penilaian sendiri atau penilaian golongan sendiri. Membela kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sendiri. Siapa saja dapat menjadi pendekar asal dia berjiwa pembela rakyat dan berani berkorban untuk tindakannya itu tanpa penyesalan. Dia harus berprinsip berdasarkan bimbingan Gusti Allah, berlandaskan kebenaran dan kalau perlu berani menentang arus. Kalau orang hanya mengandalkan kekuatan main pukul dan main bunuh, belum tentu dia pendekar. Tukang pukul dan penjahat tukang bunuh juga berbuat seperti itu dengan dalih dan alasan masing-masing. Mengertikah engkau, Muriani? Sungguh pun aku tahu bahwa engkau memiliki kebaktian, aku tidak ingin anakku menjadi tukang pukul atau pembunuh pada waktu mendengar petuah itu, Muriani terkesan sekali. Nasihat itu diucapkan ayahnya setelah terjadinya peristiwa pengusiran Wiroboyo dari Dusun Iyakis, dan ia amat memperhatikan nasihat itu. Akan tetapi sejak ayahnya terbunuh, kemudian ia terluka parah oleh pembunuh ayahnya, apalagi setelah ia menjadi tangkapan dan nyaris diperhina Wiroboyo, semua itu mendatangkan rasa sakit hati yang mendalam. Ditambah lagi selama empat tahun ia menjadi murid Nyiruk Mopetak yang masih berwatak keras walaupun sudah mampu mengatasi kekejamannya, hati Muriani penuh kekerasan dan tekadnya membulat untuk mencari dan membunuh Wiroboyo. Dengan melakukan perjalanan cepat tanpa menanggapi atau melayani segala macam gengguan atau penghalang, ia menuju ke Ponorogo. Kalau ada yang menghalanginya dalam perjalanan, ia menggunakan Aji Kluwung Sakti untuk menghindar dan Aji itu dapat membuat ia berkelebat menghilang dari para penghalangnya. Ia tidak ingin terganggu dan tertunda oleh hal-hal yang dianggapnya tidak ada artinya dibandingkan usahanya mencari Wiroboyo yang amat dibencinya. Pada suatu pagi tibalah ia di depan pintu gerbang kota Kadipatan Ponorogo. Tak tampak banyak perubahan pada kota itu. Bangunan-bangunannya masih seperti empat tahun yang lalu. Ia langsung saja melangkah menuju ke rumah Wiroboyo yang pernah dikunjunginya empat tahun yang lalu. Begitu ia melihat rumah itu, jantungnya berdebar tegang. Seolah-olah ia telah melihat musuh besarnya telah menantinya di depan rumah. Akan tetapi bukan. Bukan Wiroboyo yang dilihatnya, melainkan lima orang prajurit yang duduk di atas bangku sebuah gardu yang berdiri di dekat pintu gerbang pekarangan rumah itu. Keadaan rumah besar itu telah berubah. Lima orang itu berpakaian seragam. Mereka adalah prajurit. Apakah Wiroboyo kini telah menjadi seorang pembesar dan berpangkat? Tinggi sehingga rumahnya dijaga prajurit? Tak mungkin, pikirnya. Wiroboyo adalah bekas demang yang telah diusir rakyat dusun yang dipimpinnya. Namanya tentu telah dicoret oleh pemerintah sebagai seorang penggawa yang tidak baik. Tak mungkin kini diangkat menjadi seorang yang berpangkat tinggi. Namun Muriani sekarang berbeda dengan empat tahun yang lalu. Biarpun hatinya sudah merasa tegang dan panas berada di depan rumah musuh besarnya, namun ia tidak mau Smirono menggunakan kepandainya memasuki rumah itu. Bagaimanapun juga, ada kemungkinan rumah itu tidak dihuni Wiroboyo lagi. Ia harus mendapat keterangan pasti lebih dulu. Ia lalu memasuki pekarangan, menghampiri para penjaga yang duduk di atas bangku panjang yang berada di luar gardu. Lima orang penjaga yang masih muda-muda itu sering tak bangkit berdiri melihat masuknya seorang gadis cantik jelita ke dalam pekarangan. Sikap mereka seolah menyambut kedatangan seorang pembesar tinggi yang harus mereka hormati. Selamat pagi, Nona, kata seorang antara mereka. Nona ada keperluan apakah sambung orang kedua. Nona mencari siapakah tanya orang ketiga. Apa yang dapat saya lakukan untukmu, Nona orang keempat tidak mau ketinggalan. Dari sikap dan pandang mau mereka, jelas bahwa empat orang itu saling berebutan mencari muka dan perhatian. Hanya orang kelima yang usianya sudah kurang lebih lima puluh tahun, diam dan hanya tersenyum geli menyaksikan olah rekan-rekannya. Namun sepasang matanya memandang penuh selidik. Melihat sikap mereka, Muriani lalu memilih orang kelima yang diam saja itu untuk bertanya. Paman, tolong Paman memberi keterangan kepadaku apakah Ki Wiroboyo berada di rumah ia menuding ke arah bangunan besar itu. Yang ditanya memandang heran. Wiroboyo? Siapakah itu, Nona Wiroboyo dan keluarganya penghuni rumah itu? Bukankah itu rumah Wiroboyo? Tanya Muriani penasaran. Penjaga itu menggeleng kepalanya. Nona salah alamat. Penghuni dan pemilik rumah ini adalah Raden Tumenggung Jati Suria, Senopati Ponorogo, tentu saja Muriani menjadi terkejut dan heran, juga ragu. Akan tetapi empat tahun yang lalu rumah ini masih menjadi tempat tinggal Ki Wiroboyo bersama keluarganya. Apakah dia sudah pimpah? Kalau dia sudah pindah, katakanlah kepadaku kemana dia pindah. Paman, orang itu menggeleng kepala. Kami tidak tahu, Nona. Kami adalah anggauta pasukan pengawal Raden Tumenggung Jati Suria yang menerima tugas Kanjeng Gusti Sultan Agung untuk diperbantukan di Kadipatan Ponorogo dan kami datang tiga tahun yang lalu. Rumah ini ketika kami datang sudah kosong lalu menjat tempat tinggal atasan kami itu, bingung juga hati Muriani mendengar keterangan ini. Tak disangkanya, Jahanam itu telah pergi lagi dan ia tidak tahu harus mencarinya kemana. Ia menjadi jengkel dan seperti biasanya, kalau hatinya kesal, tanpa disengaja ia membanting kaki kanannya sambil berseru, sialan akan tetapi saking jengkel dan marahnya, ia lupa diri dan ketika membanting kakinya, ia mengerahkan tenaga saktinya seolah-olah kakinya itu sedang menginjak-injak tubuh Wiroboyo. Tentu saja kekuatan bantingan kakinya itu hebat sekali dan akibatnya, lima orang penjaga yang berdiri di depannya itu terpelanting roboh. Mereka terkejut dan berteriak-teriak. Pada saat itu dari luar masuk seorang laki-laki yang usianya sekitar 40 tahun, tubuhnya tinggi besar dan kulitnya gelap. Wajahnya ganteng gagah seperti Seng Bimasena tokoh Pandawa. Dia tadi melihat semua peristiwa yang terjadi dan diam-diam hatinya terkejut bukan main melihat seorang gadis muda cantik jelita membuat lima orang prajuritnya berpelantingan hanya dengan membanting kaki kanan ke atas tanah. Sebagai seorang ahli Aji Kanuragan, maklumlah dia bahwa gadis itu tentu seorang yang sakti mandraguna. Pria gagah perkasa ini adalah Raden Tumengbung Jati Surya. Dia adalah seorang senopati muda Mataram yang didaya. Melihat munculnya seorang gadis muda yang memiliki tenaga sakti sehebat itu lentu saja dia menjadi tertarik sekali dan curiga. Hei-i. Apa yang terjadi di sini ia membentak, suaranya nyaring penuh wibawa. Lima orang petugas jaga tadi sudah berhasil bangkit berdiri kembali. Mereka masih terkejut dan heran ketika terpelanting jatuh tanpa diserang tadi. Melihat munculnya Raden Tumengbung Jati Surya mereka merasa lega. Seorang di antara mereka segera membuat laporan. Raden, ketika kami sedang berjaga datang gadis ini. Ia bertanya kepada kami tentang orang bernama Ki Wiroboyo. Kami menjawab bahwa kami tidak tahu. Dia agaknya marah, lalu membanting kakinya. Entah mengapa kami berlima terpelanting roboh. Kecurigaan dalam hati Tumengbung Jati Surya menjadi semakin besar. Dia menatap wajah yang cantik jelita itu dengan penuh selidik. Dia sendiri mengenal betul siapa Ki Wiroboyo. Bekas demang dukuh pakis yang diusir oleh penduduknya itu dan kemudian tinggal di Ponorogo. Orang itu telah diusir oleh Adipati Ponorogo karena diragukan kesetiaannya kepada Mataram. Bahkan ada penyelidik Adipaton yang melaporkan bahwa beberapa kali Ki Wiroboyo menerima tamu-tamu orang Madura dan orang Surabaya. Ketika pada suatu hari Seng Adipati mendengar bahwa Wiroboyo menerima secara diam-diam di waktu malam kehadiran Ki Haria Bakawulung sebagai tamu kehormatan, Seng Adipati memerintahkan agar Wiroboyo diusir keluar dari Ponorogo. Pada waktu itu sepak terjangki Haria Bakawulung sebagai seorang yang menentang Mataram sudah hamat dikenal. Adipati Ponorogo sendiri sudah pernah dibujuk-bujuk oleh tokoh Madura itu untuk memerontak terhadap Mataram dan bekerjasama dengan Madura untuk melawan Mataram. Tentu saja bujukan itu ditolaknya dengan keras. Maka, Ki Wiroboyo dianggap sebagai orang berbahaya yang diragukan kesetiaannya terhadap Ponorogo dan Mataram. Setelah dia diusir dari Ponorogo, bekas rumahnya ditempati oleh Tumenggung Jati Surya, senopati muda Mataram yang diperbantukan ke Ponorogo dalam persiapan Mataram untuk menyerbu ke Surabaya dan Madura. Dengan sepasang matanya yang lebar dan mencorong, Tumenggung Jati Surya memandang wajah Muriani dan bertanya, suaranya nyaring dan langsung tanpa basa-basi lagi. Nona, ada urusan apakah antara Andika dan Wiroboyo? Maka Andika mencarinya Muriani sedang jengkel mendengar bahwa Wiroboyo tidak tinggal di situ ya dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Maka, mendengar pertanyaan yang nadanya kasar dari pria tinggi besar itu ia memandang dengan matu galak dan alis berkerut. Aku mencari Wiroboyo adalah urusanku sendiri dan tidak ada sangkut pautnya sedikit pun dengan siapa juga termasuk kamu Tumenggung Jati Surya tertegun. Belum pernah ada wanita, masih muda lagi berani bersikap sedemikian galak terhadap dirinya, apalagi setelah dia menjadi seorang senopati. Akan tetapi pandangan matanya bersinar gembira. Gadis ini memiliki semangat berapi-api, sifat yang dikaguminya. Dia tidak suka melihat kelemahan dan kecengengan. Mungkin karena inilah maka setua ini dia masih belum dapat menemukan jodohnya untuk dijadikan. Istrinya. Hem, kalau tidak ada urusannya dengan kami, lalu kenapa kamu datang mencari keterangan ke sini? Jawaban yang sama kerasnya ini membuat Muriani tertegun pula. Biasanya para pria menghadapinya dengan sikap lembut, bahkan menjilat. Akan tetapi pria yang satu ini demikian kasarnya. Kalau dipikir, benar juga apa yang dikatakan pria ini. Ia pun lalu berkata dengan mulut cemberut yang di luar kesengajaannya malah membuat wajahnya tampak semakin cantik. Aku mencari Wiroboyo karena ada urusan pribadi yang tak perlu kuceritaka kepada orang lain. Katakan saja kalau Andika mengetahui di mana dia kini berada, nanti dulu. Jawab dulu, Andika mencari dia sebagai kawan atau lawan? Sebagai sahabat atau musuh Muriani tidak tahu siapa pria ini sahabat Wiroboyo atau bukan. Ia tidak peduli. Andai kata sahabat musuhnya dan hendak membela Wiroboyo, akan dihajarnya sekalian. Sebagai musuh besar. Aku akan membunuhnya ia berkata tegas dan lantang. Kembali Tumenggung itu terkejut. Gadis ini benar-benar seorang pemerani. Tidaklah mudah membunuh seorang seperti Kiwiroboyo. Bukan saja karena dia mendengar berita bahwa akhir-akhir ini Wiroboyo telah mendapatkan seorang guru dan menjadi seorang yang dikdaya, namun juga dia bergabung dengan orang-orang yang sakti mandraguna. Dia pernah mengirim orang-orangnya untuk melakukan penyelidikan atas gerombolan Wiroboyo itu untuk melihat keadaan mereka. Kalau sekiranya gerombolan itu akan mengadakan kerusuhan dan mengancam keamanan Ponorogo, tentu tidak akan mengerahkan pasukan untuk membasminya. Akan tetapi para penyelidiknya melaporkan bahwa Wiroboyo dan teman-temannya tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan. Mereka hanya mendirikan semacam perguruan penca silat dan kini mendiami bekas perkampungan perguruan ulut ireng yang sudah meninggalkan perkampungannya di lareng gunung Wilis itu. Karena mereka tidak membuat keributan, maka Raden Tumenggung Jati Surya tidak dapat berbuat apa-apa, juga Seng Adipati Ponorogo tidak ingin mengganggu dan mencari keributan. Dan kini, gadis ini seorang diri hendak mencari dan membunuh Wiroboyo. Andika hendak membunuh Wiroboyo? Hem, kalau begitu sebaiknya kita bicara di dalam. Aku akan dapat memberi keterangan kepadamu di mana adanya orang itu setelah berkata demikian, Tanpa bicara apa-apa lagi Raden Tumenggung Jati Surya lalu memutar tubuh meninggalkan Muriani pergi ke arah bangunan besar itu. Muriani merasa girang dan tanpa rasa takut sedikit pun ia lalu melangkah dan mengikuti laki-laki tinggi besar itu. Agaknya Raden Tumenggung Jati Surya memang hendak menguji gadis itu. Kedua kakinya yang panjang itu melangkah lebar dan cepat sekali. Akan tetapi ketika dia tiba di pendapa rumah itu dan menoleh, ternyata Muriani berada tepat di belakangnya. Silakan masuk kata Raden Tumenggung Jati Surya, mengajak Muriani memasuki sebuah ruangan di sebelah kiri pendapa. Ruangan itu agaknya ruangan tamu, luas dan bersih. Duduklah, nona, kata tuan rumah. Muriani duduk di atas kursi, berhadapan terhalang meja besar dengan laki-laki tinggi besar itu. Sejenak mereka saling pandang dan Raden Tumenggung Jati Surya berkata, suaranya tetap tenang dan tegas, sama sekali tidak terdengar ramah. Sebelum kita bicara, kita perlu tahu lebih dulu dengan siapa kita saling berhadapan. Siapakah Andika, nona nama saya Muriani dan seperti sulahku katakan tadi, Wiroboyo musuh besarku dan aku mencarinya untuk membunuhnya. Nah, kalau Andika tahu di mania dia, beritahukanlah kepadaku nanti dulu, Nimas Muriani. Aku boleh menyebutmu Nimas, bukan sesukamulah sebelum kita bicara tentang Wiroboro, perkenalkan dulu diriku. Aku Raden Tumenggung Jati Surya yang sekarang menjadi senopati di Ponorogo. Tadinya aku adalah seorang senopati muda Mataram, baiklah, Paman Tumenggung, sekarang kita sudah saling mengenal nama. Harap segera ceritakan di mana aku bisa mendapatkan tempat tinggal Wiroboyo, wah, Nimas Muriani, jangan sebut aku Paman. Biarpun usiaku sudah 40 tahun, akan tetapi aku belum menikah. Andika mencari Wiroboyo dan bermaksud membunuhnya? Tidak begitu mudah, Nimas. Andika akan mendapatkan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang Wiroboyo dariku, akan tetapi ada syaratnya, Hmm, apa syaratnya tanya Muriani, tidak mau menyebut apapun. Syaratnya hanya satu, yaitu Andika harus dapat mengalahkan aku dalam pertandingan adu kanuragan, sekarang dan sini juga, Muriani mengerutkan alisnya dan, sepasang matanya mencorong. Hmm, apa artinya ini? Mengapa Andika mengajukan syarat itu? Apakah itu berarti bahwa Wiroboyo adalah seorang sahabatmu yang akan Andika belatu menggung tinggi besar seperti Bimasena itu terkekeh dan jari-jari tangannya menyentuh kumisnya yang tebal? Semua pertanyaan itu baru akan dapat ku jawab kalau Andika sudah memenuhi syarat itu, ialah mengalahkan aku. Kalau Andika tidak mampu mengalahkan aku, maaf, terpaksa semua itu tidak dapat ku jawab. Muriani bangkit berdiri dan mengepal kedua tangannya. Baik, aku terima syarat itu. Mari kita mengadu kanuragan. Kapan dan di mana kita mulai radentu menggung jati surya terkekeh girang? Dia adalah seorang senopati, seorang gagah yang paling suka mengadu kesaktian. Sekarang juga dan di sini, Nimas Muriani. Tempat ini cukup luas dan tak seorang pun akan berani mengganggu kita. Dia lalu mendorong meja kursi ke tepi ruangan itu agar lebih lega. Setelah itu dia berdiri di tengah ruangan itu dengan sikap gagah, kedua kakinya terpentang lebar, kedua tangan bertolak pinggang dan dia berkata dengan lantang. Karena kita tidak berkelahi sebagai musuh, melainkan saling menguji kepandayan, maka kita tidak perlu mempergunakan senjata, cukup dengan kaki tangan kita saja, sudahlah, tidak perlu berpanjang tutur kata, mari kita mulai, aku sudah siap kata Muriani, suaranya mengandung ketidaksabaran. Dengan senyum lebar tak pernah meninggalkan mulutnya, Jati Surya berkata, Andika adalah seorang wanita, masih amat muda, dan sebagai tamu pula. Oleh karena itu, tidak pantaslah kalau aku sebagai pria dan cuan rumah membuka serangan. Silakan, Nimas Muriani tidak sabar lagi. Lihat serangan kumentaknya dan tangan kirinya sudah meluncur dalam sebuah tamparan kilat yang diarahkan ke pipi kanan lawan. Tumenggung yang sudah kaya akan pengalaman bertanding itu memandang rendah. Dia pun menggerakkan lengan kanannya untuk menangkis dan maksudnya dia hendak menangkis sekalian menangkap lengan yang berkulit halus dan kecil mungil itu. Wu-uduk dua lengan yang berbeda jauh besarnya itu beradu dan seruan kaget terlepas dari mulut Jati Surya. Pertemuan lengan itu membuat kuda-kudanya gempur. Dan tubuhnya terhuyung ke belakang sampai lima langkah. Padahal, gadis itu masih tampak senyum dan sama sekali tidak terguncang. Maklumlah senopati yang berpengalaman ini bahwa gadis lawannya sungguh-sungguh seorang yang berisi, memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Tidak heranlah kalau lima orang prajuritnya terpelanting roboh begitu gadis itu membanting kakinya. Bagus dia memuji untuk menutupi rasa malunya dan dia pun melanjutkan berseru, lihat serangan kutu menggung itu tidak ragu-ragu lagi untuk mengeluarkan kepandayan dan mengerahkan tenaganya. Serangannya dasyat sekali, sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar dan kokoh. Muriani menghadapinya dengan tenang saja. Maklum bahwa serangan lawan ini tidak boleh dipandang ringan, ia pun mengerahkan ajik luwung sakti dan tubuhnya berkelebatan cepat sekali bagaikan bayang-bayang saja. Permainan pencak silat tu menggung jati surya sungguh dasyat. Tubuhnya bergerak dengan cepat dan kuat, serangannya sambung menyambung dan bertubi-tubi. Tamparan, tonjokan, tendangan, serangan dengan siku, dengan lutut, semua bagian tubuhnya dapat melakukan serangan yang berbahaya. Diam-diam Muriani harus mengakui bahwa tingkat kepandayan Senopati Ponorogo ini cukup hebat. Andai kata ia belum mendapat bimbingan ilmu dari mendiang nyirut Mopetak, agaknya akan sukar baginya untuk dapat mengalahkan Raden Tumenggung Jati Suria ini. Tingkatnya jelas jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandayan Wiroboyo. Setelah merasa cukup mempermainkan lawan dengan kecepatan gerakannya, Muriani membuat lawan terputar-putar mengejar bayangannya dan tubuh tinggi besar ini mulai berkeringat dan napasnya mulai memburu, Muriani menyudahi pertandingan itu. Tangan kirinya yang dimiringkan menyambar tengkuk dan kakinya menendang belakang lutut. Plak! Des tranpa dapat dicegah lagi, tubuh tinggi besar itu ambruk seperti sebatang pohon jati ditebang. Raden Tumenggung Jati Suria jatuh mendeprok, menggunakan tangan kanan menekan-ekan tengkuknya dan tangan kirinya mengurut-urut lutut, mengeluh lirih. Muriani berdiri bertolak pinggang dengan tangan kirinya. Bagaimana, Paman Tumenggung? Apakah Handika masih belum puas dan ingin melanjutkan pertandingan ini pria itu mengguncang-guncang kepala untuk mengusir kepeningan, kemudian berkata, Sudah, sudah, aku mengaku kalah. Andika hebat sekali, Nimas Muriani. Aku, sungguh kagum sekali, dia bangkit dengan susah payah, lalu menghampiri kursi dan duduk. Aku tidak butuh pujianmu, Paman. Aku butuh keteranganmu tentang Wiroboyo, jawab Muriani. Duduklah, akan ku ceritakan semua, mereka duduk lagi berhadapan, terhalang meja. Setelah mengamati wajah yang cantik itu dengan sepasang metap penuh kagum, Raden Tumenggung Jati Surya menghela nafas dan berkata, Nimas Muriani, ketahuilah. Ketika tadi bertemu denganmu dan mendengar bahwa Andika hendak membunuh Wiroboyo, Aku diam-diam mendukungmu karena kami semua di sini juga tidak suka kepada manusia itu. Hem, Muriani mengerutkan alisnya dan menatap wajah Tumenggung itu penuh selidik. Kalau begitu, kenapa Andika tadi menantangku bertanding terus terang saja? Aku melakukan itu untuk mengujimu, Nimas Muriani. Aku khawatir akan keselamatanmu. Tidak mudah membunuh si Wiroboyo itu, bahkan berbahaya sekali. Karena itulah maka aku sengaja menantangmu untuk menguji. Kalau Andika tidak mampu menandingi aku, sama saja dengan membunuh diri kalau Andika pergi menentang Wiroboyo. Maka, andai kata tadi Andika kalah olahku, tentu aku tidak memberi tahu agar Andika tidak mengantar nyawa dengan sia-sia ke sana, akan tetapi aku melihat bahwa tingkat kepandayan Andika jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandayan Jahanam itu, Paman. Dia sama sekali tidak berbahaya bagiku dan aku pasti dapat membunuh dia. Tumenggung Jati Surya mengangguk-angguk dan tersenyum, matanya menatap wajah jelita itu dengan penuh kagum. Aku harus mengakui bahwa Andika masih muda dan Sakti Mandraguna, juga amat pemberani. Akan tetapi agaknya Andika kurang pengalaman. Wiroboyo itu orangnya licik dan dia memiliki sekutu dengan orang-orang Sakti Mandraguna, bahkan diakini menjadi murid seorang datuk besar. Maaf, Paman Tumenggung kata muriani dengan alis berkerut, dan matanya menatap tajam penuh wibawa. Aku sama sekali tidak ingin mendengar Andika memuji-muji keparat Jahanam Wiroboyo itu. Aku hanya ingin mendengar darimu di mana sekarang. Dia berada. Raden Tumenggung Jati Surya menghela nafas panjang. Biarpun pada saat pertama kali bertemu dengan muriani dia merasa tertarik sekali dan diam-diam telah jatuh hati, namun kini sadarlah dia sepenuhnya bahwa dia tidak dapat mengharapkan gadis seperti ini menjadi istrinya. Gadis ini Sakti Mandraguna dan berwatak keras dan angkuh sehingga dia tidak akan mampu menundukan hati gadis itu melalui kedudukannya sebagai senopati sekalipun. Gadis seperti ini hanya dapat ditundukan oleh perasaan cintanya sendiri, bukan oleh bujuk rayu dari luar dirinya. Sungguh, aku tidak memuji-muji Wiroboyo untuk menakut-nakut timu, Nimas Muriani. Akan tetapi biarlah aku menceritakan keadaan yang sebenarnya. Wiroboyo itu pada tiga tahun yang lalu telah diusir keluar dari Ponorogo karena Gusti Adipati meragukan kesetiaannya. Dia dikabarkan melakukan hubungan dengan orang-orang yang memusuhi Mataram dan agaknya dia mengumpulkan orang-orang dari golongan sesat. Setelah diusir keluar dari Ponorogo, menurut penyelidikan kami, dia menguasai perkampungan yang dulu menjadi pusat perkumpulan Welut Ireng di lareng Gunung Wilis. Agaknya dia menguasai bekas para anggauta Welut Ireng yang sudah pubar. Menurut hasil penyelidikan kami, dia mendirikan sebuah perkumpulan di sana yang diberi nama Perkumpulan Pencak Silat Kebuang Wilis. Kedudukannya kuat sekali karena dia telah menjadi murid seorang datuk besar yang bernama Wiku Menakoncar, seorang datuk besar dari belambangan yang sakti Mandraguna. Bahkan kakek itu kini tinggal bersama Wiroboyo. Selain datuk ini, Wiroboyo dibantu pula oleh Warok Surosingo dan seorang sakti lain bernama Darsikun yang pernah menjadi murid Kiharia Bakawulung yang terkenal itu. Nah, Andika bayangkan betapa kuat kedudukan Wiroboyo, Nimas Muriani. Kami tidak dapat berbuat apa-apa kepada Wiroboyo karena tidak ada bukti bahwa dia melakukan pelanggaran atau kejahatan. Walaupun kami semua tidak suka padanya dan tahu bahwa dia bukan orang baik-baik, diam-diam Muriani harus mengakui betapa kuatnya kedudukan musuh besarnya itu. Keterangan yang jelas dari Tumenggung itu amat penting baginya. Setelah mengetahui keadaan musuh, ia dapat berhati-hati. Ia memang tidak boleh sembrono. Mendiang gurunya, Nyirut Mopetak juga telah memperingatkan kepadanya agar ia berhati-hati berhadapan dengan para datuk besar. Kini Wiroboyo telah menjadi murid seorang datuk besar dari belambangan yang bernama Wiku Menakoncar. Tentu ilmu kepandayan bekas. Demang pakis itu kini tidak seperti dulu lagi, sudah meningkat tinggi. Memang ia tidak perlu takut menghadap musuh besarnya itu, karena sekarang ia sendiri pun sudah mewarisi ilmu-ilmu yang hebat dari Mendiang Nyirut Mopetak. Akan tetapi Wiroboyo kini memiliki banyak anak buah. Apalagi di sana ada gurunya, datuk besar dari belambangan itu bahkan ada pula pembantu-pembantunya yang bukan orang lemah, yang bernama Warok Surosingo Dendarsikun. Ia dapat menduga bahwa yang dulu membunuh ayahnya dan melukainya tentu orang bernama Darsikun itu, yang bersama Wiroboyo telah menjebaknya, membunuh kuda dan menangkapnya. Kemudian dua orang itu dikalahkan Mendiang Nyirut Mopetak. Keadaan Wiroboyo amat kuat dan ia hanya seorang diri. Ia harus berhati-hati. Muriani bangkit berdiri dan membungkuk dengan hormat kepada tuan rumah. Paman Tumenggung, keterangan Andika ini sungguh amat berharga bagi saya, maka saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan Paman. Tumenggung jati surya cepat bangkit berdiri. Kenapa terburu-buru hendak pergi nih Mas Muriani? Andika hendak pergi ke manakah saya hendak pergi mencari Wiroboyo? Paman, sikap Muriani sekarang menghormat karena ia tahu betapa bangsawan berniat baik ketika menantangnya bertanding. Ah, Nimas! Mengapa tergesa-gesa? Duduklah dulu, kita belum berkenalan. Aku ingin sekali mengenalmu lebih baik, mengetahui dari mana Andika berasal, siapa keluarga Andika dan mengapa Andika memusuhi orang macam Wiroboyo itu. Terima kasih, Paman Tumenggung, maafkan, saya tidak dapat menunda lebih lama lagi, harus segera mencari Jahanam itu. Mohon pamit, ia melangkah hendak keluar dari ruangan itu. Nimas Muriani, tunggu sebentar, kata Raden Tumenggung jati surya. Dia melangkah mengejar dan Muriani menghentikan langkahnya, membalikan tubuh dan mereka berdiri saling berhadapan. Ada apakah, Paman Nimas, aku amat mengkhawatirkan keselamatanmu. Biarlah aku akan memimpin pasukan menyertai dan membantumu menghadapi mereka Muriani mengerutkan alisnya dan menggeleng kepalanya. Tidak, Paman. Jangan bantu aku. Ini adalah urusan pribadi, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Paman. Atau dengan Kadipatan Ponorugu. Sudah, selamat tinggal, Paman Tumenggung setelah berkata demikian, Muriani melompat keluar dengan cepat dan meninggalkan rumah itu. Raden Tumenggung jati surya mengikuti bayangan gadis, itu dengan pandang matanya dan dia menggeleng-geleng kepalanya. Kalau saja dia mampu mengalahkan kedikdayaan gadis itu, pikirnya, mungkin ada harapan baginya untuk memenangkan hati Muriani sehingga gadis itu dapat menjadi pendamping hidupnya bukit di belakang perguruan silat Jawa Sumo yang letaknya di daerah Pacitan itu sepi sekali. Apalagi waktu itu malam hari. Biarpun bulan purnama tampak terang, memandikan seluruh permukaan bukit dengan cahayanya yang lembut, namun tak tampak seorang pun manusia di tempat itu. Apalagi di waktu malam, bahkan di waktu siang hari pun, tidak ada murid jati kusumo yang berani berkeliaran di bukit itu. Sebuah sumur tua yang berada di puncak bukit itulah yang menjadi sebabnya. Sumur tua yang menyimpan peristiwa-peristiwa mengerikan di masa yang lalu. Sumur tua penuh rahasia, yang pernah menjadi tempat tahanan seorang tokoh jati kusumo puluhan tahun yang lalu.